Oke teman-teman, kita masih di tebunnya Mas Danu Oke saya mau tanya yang ini nih Tadi sebelumnya saya kira tanaman yang ini adalah tanaman yang sudah pernah saya... Semara Sargenti Semara Sargenti saya kira tadi Ternyata bukan kan ini? Bukan Ternyata bukan, saya baru ngecek dikasih tau Jadi namanya semara apa ini? Semara Buaya Semara Buaya? Iya Ada nama lain lagi selain ini? Kalau nama kimianya nggak tau juga sih Bukan nama kimianya nama lain Siapa tau ada nama di daerah mana apa gitu nggak ada ya? Kalau ini hampir semuanya semara Buaya sih ya Semara Buaya bilangnya ya Dia identitiknya itu dia agak, nggak mau ke atas dia daunnya Dia berarti ini cabangnya apa dahannya turun ke bawah terus gitu ya? Oh gitu Dahannya ke bawah terus Tapi kalau yang tadi itu dia ke atas terus ya berarti Kalau ini dia ke bawah terus Dan memang ini juga cakep banget teman-teman Kalau dibikin apa namanya Kalau dibikin bonsai Eh kadang-kadang sih juga pernah lihat tanaman ini Cuman nggak dijadiin bonsai Apa saya Apa cuma mirip yang saya lihat itu ya Tapi ini agak kelas ya daunnya Kalau di depan-depan rumah orang-orang juga ada ini Oh berarti iya ya? Iya sama aja Ini cemara Buaya, cemara Sargenti Cemara Buaya ini ternyata memang benar dong yang saya lihat Cuman nggak dibentuk sama orang kayak bonsai ya Iya Cuman ditanam biasa aja Ini udah berapa lama ini tanamnya? Udah jadi kayak gini Kalau ini perawatan dari saya baru satu tahun setengahan lah ini Setahun setengahan ya berarti? Iya Tantinya kecil kan? Oh iya Berarti setahun setengah udah segede ini sebenernya ya Ini medianya apa sih sebenernya yang cocok? Tanah atau mos lagi? Kalau yang bagus sih Tanah campur mos bagus Kalau lebih bagus lagi pasir malang Cuman kan kalau disini pasir malang Susah dijumpai kalau di Kalimantan Oh iya? Jadi memang pasir malang yang bagus ya Malang ya? Pasir malang Pasir malang ya paling bagus Tapi kalau nggak ada itu Pakai tanah biasa pun bisa ya sebenernya Kalau mos juga bisa ya sebenernya Dicampur-campur gitu Cuman kalau mos terlalu susah nyarinya sih Mending kalau tanah bisa tumbuh Tanah aja Ini udah kayak gini batangnya teman-teman Ini udah akarnya kayak gini Wow ini bagus banget sebenernya Kalau dia turun ke bawah kayak gini Oke teman-teman Kalian ada yang punya tanaman ini? Kalau ada silahkan komen Kira-kira kayak gimana progresnya Cantik Ini kira-kira kalau nanam kayak ginian Biasanya kendalanya apa? Kendalanya paling Bisa mati ranting bisa Oh iya? Apalagi? Kalau hamanya sih Nggak ada? Hampir Ya ada cuman masih kuat aja sih pohonnya ini Kalau pinus ini iya enggak begitu Ini hamanya ya kayaknya ya Jarang sih diserang hama kayaknya Paling-paling kayak mati ranting tadi yang sering Iya mati ranting aja dia Ini pupuknya apa? Treatmentnya pupuk apa biasanya dipakai? Pupuk kandang Pupuk kandang Ada pupuk kayak NPK tuh dipakai enggak? Kalau itu Kalau pakai sih sebenernya bagus aja Cuman kan dia bisa merusak media tanah Oh gitu Medianya bisa rusak dia Tanahnya yang rusak Tapi rekomendasinya pupuk kandang ya Kalau menurut-menurut kamu ya Oke Oke teman-teman Kalau kalian mau tanam kayak gini Langsung aja ke toko tanaman ya Cari tanaman kayak gini Di bonsai aja Perawatannya nggak susah Cuman tanah Media tanam Kemudian punya pupuk kandang Dan hama pun dia jarang-jarang-jarang hinggap ya Paling-paling cuma ngebentuk-bentuk kayak gini aja nih Dan ini udah umur Sekitar Satu tahun ya Oke Itu aja dari saya Terima kasih